oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami pelani tutorial nah teman-teman kali ini pelani tutorial akan memberikan sebuah tutorial cara mengatasi WhatsApp yang tidak bisa mengirim pesan dan ini sering terjadi ya tepatan juga di WhatsApp saya tidak bisa mengirim pesan nah bagaimana caranya nah namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganannya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat sekalian selalu update dengan konten-konten tutorial dari kami pelani tutorial nah sobat pelani tutorial salah satu contohnya WhatsApp saya ini tidak bisa mengirim pesan ini coba saya ketik mau mengirim pesan kepada teman saya nah disitu selalu pending dua kali saya mengirim pesan ke teman saya itu pending nah penyebabnya apa diantara penyebabnya ya banyak faktor lah dan cara mengatasinya pertama yaitu kita restart dulu atau restart ulang kita matikan dulu handphone kita dengan cara menekan tombol on off yang ada di HP ya baik di kanan atau di kiri sesuai dengan tipe HP nya nah untuk cara yang kedua yaitu kita cek dulu di playstore ya apakah di playstore itu WhatsApp atau aplikasi WhatsApp kita meminta di upgrade atau di update maka kita cek dulu seperti saya ini menggunakan WhatsApp bisnis ya saya coba cek dulu WhatsApp bisnis di playstore ternyata disitu tidak ada update aplikasi ya hatinya kalau memang ada bacaan update aplikasi segera di update karena itu diantara salah satu penyebab WhatsApp kita tidak bisa menerima atau mengirim pesan dalam artian tetap di pending nah itu cara yang kedua yaitu dengan cara masuk ke playstore dan dilihat apakah perlu di update atau tidak kalau perlu di update ya silahkan update kalau tidak ya tidak perlu kemudian langkah yang ketiga adalah mau tidak mau kita harus install aplikasi ini yang kemudian nanti kita install lagi caranya kalau di HP saya ini tinggal di tekan nah kalau sudah muncul seperti ini langsung klik info aplikasi ini ketempatan HP saya realme ya info aplikasi nah sebab sekalian disitu ada bacaan buka paksa berhenti dan bongkar di lambang atau di icon WhatsApp tersebut ya buat sekalian kita tinggal klik bongkar kemudian kita langsung masuk kepada topel store kemudian ketikan WhatsApp bisnis setelah itu klik install nah sobat sekalian sudah selesai di download setelah itu langsung dibuka kirik bacaan buka itu setuju dan lanjutkan ya seperti biasa sudah kita install WhatsApp ini nah disitu gunakan eh gunakan nomor lain karena ini bukan nomor WhatsApp yang saya taruh di WhatsApp bisnis kalau memang itu nomor yang seperti sekalian taruh di WhatsApp bisnis yang langsung taruh saja gunakan nomor lain nah disitu nah seperti sekalian setelah saya install lagi aplikasi WhatsApp tersebut maka kemudian saya bisa mengirim pesan nah seperti ini contohnya nah langsung terkirim ketepatan saya ngirim pesan di grup itu langsung tercantang nah karena ini berhubung ini ya centang satu ini juga contohnya sesudah saya install ulang kemudian mengirim pesan kepada teman saya ternyata sudah bisa ya Nah seperti itu ya sobat sekalian untuk tutorial kali ini cara mengatasi WhatsApp yang tidak bisa mengirim pesan dengan tiga langkah yang pertama bisa kita restart dulu HP kita kemudian langkah yang kedua cek di Playstore apakah WhatsApp kita perlu update kalau perlu update silahkan langsung update karena itu ketika tidak di update bisa menyebabkan hal-hal seperti yang saya alami tadi itu tidak bisa menerima pesan atau mengirim pesan dan yang ketiga adalah uninstall dulu kemudian di install lagi nah kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar silahkan like jika seperti kalian suka terhadap video ini dan dislike jika memang tidak suka sekian semoga bermanfaat salam peranian tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.